Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala muhammad Untuk memenuhi tugas PNTI Sini saya akan sedikit menjelaskan Tentang satu tokoh Feminisme Yang bernama Fatimah Mernisi Fatimah Mernisi ini Lahir di Maroko pada tahun 1940 Mengalami Pendidikan formal dan non formal Menjadikan beliau seorang Yang mendekonstruksi ulang Pemikiran-pemikiran yang Serasa kurang adil bagi wanita Salah satu hadis Yang beliau kritisi yaitu Barang siapa yang menyerahkan Suatu urusan kepada perempuan Maka tidak akan mendapat kesejahteraan Fatimah Mernisi Bukan mengkritisi hadis ini Bukan mengkritisi nabi dan hadisnya Tapi mengkritisi periwayatan Dari segi sosio-historisnya Dimana asbab ulur dari hadis ini Yang bener itu maksudnya yang bagaimana Beliau mengkonter dengan Salah satu rujukan ayat Al-Quran Ayat 23 surat An-Amal Yang dalam tafsirannya Menceritakan tentang Kemakmuran Ratu Bilkis Seorang perempuan yang Mensejahterakan umatnya Dan ikut kepada ajaran Nabi Sulaiman Kalau ditarik di masa sekarang Terutama di negara Indonesia Maka banyak terjadi Dimana lini-lini Di segala posisi itu Ditempati oleh perempuan Bahkan Presiden Indonesia pun Pernah perempuan Dalam hal mu'amalah Tentu boleh kita serahkan Suatu uksan kepada perempuan Kalau perempuan itu memiliki Kemampuan di bidang itu Tapi kalau di bidang syariat Ibadah syariat yang Pada dasarnya memiliki hukum Bahwa misal Imam Sholat Jumat itu yang Harus laki-laki Maka Hal-hal yang syariat seperti itu Ibadah mahbub Seperti itu Ibadah gul disentuh Dengan Dengan wanita Meskipun wanita itu Lebih unggul Nah mungkin sedikit itu Dapat saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh